Salah satu hal yang gak kita sadari adalah orang mutusin buat nge-follow kita karena ada value yang bisa diambil Ya, cuma sharing aja tanpa ada value yang dikasih ya sama aja Value gak cuma soal tips ya, tips, triks, atau informasi aja Tapi entertain juga bisa disebut value Misalnya mengandung sisi humor sedikit ataupun sesuatu yang relate Misalnya gini, kayak, eh lo tau gak sih tiap kita makan tuh pasti kaki kita tuh nyari injekan Kalau gak ada injekannya kayak ada yang kurang gitu ya Itu sih pengalaman pribadi ya Saya selalu cari injekan kaki kalau lagi makan di resto atau di warung Nah itu salah satu contoh sesuatu yang relate gitu ya teman-teman ya Jadi pikirkan dulu value apa yang bisa diberikan kepada audiensmu atau followermu baru putuskan medianya Dahlah gitu aja, dadah